Intro Polres Metro Jakarta Timur menggelar acara Silaturahmi bersama DAI Kamtigma sewilayah hukum Jakarta Timur. Acara Silaturahmi ini merupakan acara yang digagas oleh Kapolres Metro Jakarta Timur yang juga merupakan bentuk hubungan emosional. Selain itu DAI Kamtigma juga merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Ari Ardian Rishadi mengatakan pentingnya peran para DAI dan ulama di kalangan masyarakat yang merupakan garda terdepan dalam memelihara dan menciptakan stabilitas kamanan di kalangan masyarakat Jakarta Timur yang berjumlah sekitar kurang lebih 3 juta penduduk. Dengan perbandingan jumlah petugas kepolisiannya yang hanya sekitar 1.600 personil. Dengan kegiatan ini tentunya saya mengharapkan ikatan Silaturahmi di antara kita terus akan semakin dekat, hubungan emosional kita akan semakin lekat, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah terkait dengan permasalahan Kapi Mas tentunya akan segera bisa diselesaikan. Selain itu juga memang dengan adanya DAI Kamtimas, DAI Kamtimas ini merupakan agen-agen kepanjangan tangan dari polisi, sebetulnya punya fungsi kepolisian juga hanya dalam hal dakwah. Jadi bapak-bapak sekalian, guru-guru saya sekalian ini juga menjadi agen-agen-agen Kapi Mas di wilayah. Hal ini merupakan sinyal bahwa Polres Jakarta Timur juga membutuhkan bantuan dan dukungan masyarakat, terutama dari para DAI dan ulama untuk menciptakan situasi Kamtimas. Berandai Kamtimas itu sendiri ya untuk memerangi juga persoalan-persoalan yang memang tidak produktif, yang dapat menghambat kemajuan bangsa seperti radikalisme, intoleransi, isu narkoba, isu pornografi, hoax, tawuran. Nah inilah salah satu fungsi dari kita bangunnya Forum Silaturahli DAI Kamtimas ini. Dan juga tentunya tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang mencuri. Dari Jakarta, Supriyadi, Triberata TV, Salam Triberata.